Waalaikumsalam 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 Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Bagaimana perhatianmu Gimana gitu ya Baiklah Di berani kami dari 01 Saya Andri Bermanani sebagai Menurut Yang tersebutnya Jualisa Kiki Anissa Anak Yulia Selina dan saya Halati Biasa dipanggil ayu lati Kami akan mempresentasikan Mengenai nilai untuk Pendidik Biar lebih semangat Kita mau kasih Yel-Yel dulu ya Yel-Yel yang ada di Sekolah Dasar Siapkan Semuanya siap? Siapkan Namanya Tepung PPK Tepung PPK Religius Nasionalis Mandiri 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 Gotong Royong Integritas Dengan begitu Dengan begitu Dengan begitu Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi bahwa Yang tadi kita sebutkan Ada di dalam diri siswa Nah Pohon itunya Sekarang kita akan Mempresentasikan Hasil diskusi kita Mengenai Nah ini Kita buat Pohon Jangan Warna hijau yang Aduh Iya Di sini Judulnya Komitmen Butuh Pendidikan Boleh Sebetulnya Banyak sekali Poin yang harus kita Paparkan Tapi beberapa saja Mungkin sudah Mewakili ya Silahkan Dari Mbak Adek Pertama Pertama Untuk yang pertama Disini Komitmen Untuk Komitmen untuk kita Di SDF Saya Bu Ayu Dan teman-teman Disini Penyusunan kurikulum Kurikulum Sesuai dengan Kurukur masyarakat Kalau kurikulum Yang berlaku sekarang Itu adalah Kurikulum nasionalnya Itu adalah K13 ya Kurikulum K13 Tapi kan Di setiap Satuan pendidikan itu Di SD kadang-kadang Membuat kurikulum Satuan pendidikan Dari SD Sudiri Yang disesuaikan Dengan Kurukur masyarakat Yang ada di Tidak mungkin Misalnya Daerah yang ada di Kalimantan Itu Diikutin Kurikulum Sesuai Misalnya Yang berlaku Di Jakarta Yang otomatis Dari segi Saran dan pesan Itu memenuhi Sedangkan Di sana Tidak mungkin Makanya Sebelum tahun Sebuah Dataran baru Biasanya SB itu Dibentuk Penyusunan Kurikulum Biasanya Itu Di Musyawarakat Ada dengan KM sekolah Dengan walaupun Juga besokan Bukulung yang ada di dalam ini nantinya ada pembagian tugas misalnya dapat di kelas berapa terus ada juga penyusunan KKN yang harus disampai oleh seorang siswa selama satu tahun selanjutnya adalah poin yang kedua yaitu pelangkapi administrasi nah komitmen kami disini yaitu pelangkapi administrasi jadi sebagai seorang guru kita juga tidak hanya mengajar tapi juga harus ingat untuk kita yang lain yaitu sebagai membuat perencanaan kemudian pelaksanaan pembelajaran dan pengadaan evaluasi seperti itu jadi administrasi-administrasinya itu harus lengkap dan tidak terdeter sebanyakkan guru kita itu kan karena terlena dengan fungsi mengajarnya saja dia itu jadi lupa membuat RPP sehingga ketika ada pekumpulan atau pemeriksaan dari pengawas biasanya juga membuat RPP dadahan nah oleh karena itu kita berkomitmen agar administrasinya itu lancar jahat selanjutnya adalah selanjutnya mohon maaf ya suaranya agak selanjutnya yaitu peninggungan rata masyarakat biasanya itu kalau di SD itu kita belum masuk ke pelajaran itu biasanya menyandikan lagu Indonesia Raya Tenggara 90 atau biasanya kalau hari sering mengadakan pucara bendera selanjutnya ada pengubungan sikap religius nah untuk meningkatkan waktu di sekolah juga kan ada kalimat doa tanpa usaha itu bohong usaha tanpa doa itu sombong nah jadi ditingkatkan nilai-nilai religiusi juga di sekolah misalkan dengan cara ada program di sekolah itu ada ambun pagi kalau di ya di Bandung juga banyak ya program ambun pagi itu jadi tiap pagi misalkan ada kultu atau naji atau bisa juga di buat program jadi 1 day 10 ayam 1 hari 10 ayam baik dilanjutkan disini adalah tidak ketinggalan juga menumbuhkan rasa cinta pada guru artinya cinta disini ketika kita khususnya kita ngajar di SD ya kalau anak kita ibu punya, sudah punya rasa sayang, rasa kaman sama gurunya dia akan nyaman kita belajar jadi harus kita merangkul anak kita untuk memberikan rasa nyaman guru sehingga mereka nyaman belajar dengan kita dan pengen selalu dekat dan selalu belajar dengan kita ditambah lagi dengan metode atau cara menyampaikan materi itu kan harus bervariatif dan inovatif jadi tidak seperti zaman dulu misalnya khusus ceramah jadi anak mendengarkan itu mungkin kurang efektif karena disini dituntut anak SD khususnya itu diikut belajar jadi kita guru sebagai pemandu anak-anak yang aktif jadi mengarahkan guru mengarahkan seperti metode kelompok, diskusi dan lain sebagainya walaupun masih tingkatan dasar sehingga itu akan menumbuhkan motorin arah itu lebih keluar lebih ekspor ininya bukan guru aja yang ngomong, lebih aktif lah tujuannya disitu kemudian media media, media setiap mengajar diusahakan guru itu membawa media tidak harus mahal, murah juga lah Bapak atau kita bisa buat sendiri dari kertas koran misalnya dibuat topi-topian dan lain sebagainya itu akan menambah semangat dan daya tarik anak untuk mengikuti pembelajaran yang selanjutnya adalah kedisiplinan kedisiplinan dari siapa dulu? dari diri kita sendiri ya dari diri kita supaya bisa menjadi contoh kepada teman-teman juga kepada murid-muridnya salah satunya contohnya diantaranya itu satu, datang sebelum bel berbunyi jangan sampai murid-murid sudah pada data kita murid-murid sudah pada data main-main di mana-mana kita baru datang itu jangan sampai terjadi karena kenapa? karena kalau misalkan anak datang ke sekolah itu yang pertama kali dilihat itu adalah tukang ciri, tukang silok, tukang mainan berarti pikiran pertama yang ada di benaknya itu mainan atau makanan tapi kalau misalkan pertama kali datang ke sekolah itu adalah yang dilihat guru nah pikirannya juga adalah iya, ke guru terutama ke pendidikannya atau ke pembelajarannya yang selanjutnya adalah kedisiplinan, kerampihan, pakaian nah ini juga harus diperhatikan supaya pembelajaran itu juga menjadi nyaman kenapa kan kalau misalkan lihat gurunya, badinya atau gurunya cekan-cekan atau misalkan gurunya juga cekan-cekan nah, kalau badinya gak ganti-ganti ya, kemudian ada literasi ya kita mulai membiasakan anak-anak itu membaca dan menulis bisa juga kita memberikan fasilitas untuk anak-anak itu kayak kerjasama dengan perpustakaan di Indramayu bisa kan atau biasanya kan ada mobil-mobil yang bau bumbu apa-apa yang membiasakan ini nah kita bisa kerjasama biar pelajarannya juga tidak bosan ya dan ini juga yang itu gini nih memberikan bimbingan pada siswa yang membimbingan mungkin kan ada siswa-siswa yang gak bisa kalau nerima pelajaran itu dengan cara yang monoton ya bisa juga digabungkan dengan itu terus memberikan bimbingan pada siswa yang membutuhkan juga kita biasanya anak-anak itu tidak sama kan IQ-nya berbeda-beda nah kita bisa memberikan bimbingan khusus di luar dari jam pelajaran nah selanjutnya eh gak terakhir sih masih banyak selanjutnya ada pengadaan kegiatan di SF Kulikula kenapa disini ada pengadaan kegiatan di S-School karena tidak di setiap SD itu S-School lengkap biasanya di sekolah dasar itu hanya ada keramuka saja itu pun keramuka tidak setiap minggu dilaksanakan karena biasanya ada pembatalan pelatihnya atau memang dilakukannya ketika ada event saja mungkin untuk beberapa SD ma pelatih itu setiap minggu itu mungkin ya tapi di SD yang bikin-bikin kayak gitu tuh pelatih itu hanya diadakan ketika ketika ada kegiatan kayak kusami sampe camatan atau nah disini pengadaan S-School tidak hanya pelatih itu saja tapi kita juga membaca minat dan bahkan siswa seperti apa misalkan ada yang minat koliterasi menurut saya yang menulis atau membaca visi atau membaca apa menurut saya pen terus ada lagi sepak bola atau semacamnya kayak gitu ya intinya disini adalah siswa atau makhluk hidup jadi kita sebagai pendidik harus sebagai sulit olah dan yang baik dulu jadi tidak hanya umuman yang utama adalah perilaku kita selain kita sebagai contoh kepada anak murid kita juga harus mempunyai hubungan baik dengan orang tua murid sehingga mereka menarangkan kepercayaan percaya bahwa anaknya dititipkan kepada orang-orang yang tepat dengan rasa hati yang ikhlas niat ibadah menyerlukan ilmu yang kita punya dengan pegawai insya Allah bisa menciptakan generasi yang pintar cerdas juga mempunyai akhrakul karima amin amin baik, kalau mungkin bisa saja presentasi yang dapat kami sampaikan mungkin dari forum ada yang ditanyakan kita buka satu cari tidak banyak ya kita tamu beli ada lagi dua orang ada lagi satu aja satu-satu aja jangan langsung tiga ini matunya yang saya mau tanyakan ini di daerah itu berbeda karena ada pasangan yang berbeda misalnya saya ini anak sekolah di Kalimantan dengan seorang yang peribu-peribu kebatas kemudian saya tinggal ke Jakarta kalau misalnya di sini gimana saya punya anak yang kurikunnya berbeda yang saya jalani dengan teman-teman yang tidak sudah jadi kayak anaknya terberatangan jauh jadi satu di Kalimantan jalannya 25 teman-teman gimana yang kedua mengenai zona zona kalau kalau tidak masanya ada ikut tes dapat nilai yang baik maksudnya sekolah favorit kalau menurut saya ke satu lagi kenapa saya ada situ zona karena kenapa tidak di tes saja karena saya bukan anak didik yang berubah sekolah tapi guru yang berubah sekolah kalau berubah baik sekolah juga jadi sekolah bulan terima kasih Terima kasih. 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 juga menghindari sekolah itu ngumpul yang pintunya di suatu sekolah saja jadi ada pemerataan kemudian kayak perkuliahan juga di sini, di Cirebon kayak orang pribuminya kenapa sekolah kita yang bagus tapi yang masuk orang-orang jauh semua sedangkan disitunya tidak diberikan kesempatan, tujuan ini untuk pemerataan itu saja, cuma kan banyak ada negatifnya juga yang kami sebagai guru sendiri kadang kurang puas, seperti hasil apapun anak, tetap saja kita ujian sudah semaksimal mungkin pengen daftar di SD, SMP yang favorit, ternyata karena sistem zonasi itu dibatasi jadi tidak bisa kesitu, itu yang negatifnya tambahan juga setahun saya itu sistem zonasi itu dibagi 3 di boda calon tersebut ada prestasi jadi kalau misalkan yang misalkan berprestasi kalau misalkan misalkan Bapak misalkan tidak mau penyebangan ada di situ misalkan mau ke sekolah yang lain tapi ya setiap itu harus yang berprestasi itu seperti itu nah kalau misalkan keterima ketigaannya itu tergantung dari di jalan sekolah lagi soalnya kan tadi di sekolahnya di ranking lagi seperti itu kalau misalkan masuk zonasi mungkin dia sudah pasti keterima nih di SMP ini tapi karena dia tidak mau karena dia merasa saya berprestasi saya pindah ke sini saya sudah tak di sini jadi di sekolah yang lainnya di ranking lagi menurut prestasinya karena teman-teman yang terlihat akan kesalahan iya setelah-setelah apa lagi ya ternyata di drama itu juga masih banyak sekolah-sekolah yang berdekatan tapi muridnya itu tidak rata mungkin pemerintah juga memikirkan itu ya maksudnya gak hanya yang banyak-banyak yang sedikit-sedikit padahal ini dalam satu kawasan cuma sepeda desa nah kalau iya padahal itu tuh sekolah justi semua nah jadi ada baiknya juga kalau misalkan padahal sekolahnya misalkan ada 3 sekolah sekolah yang jadi favorit itu satu sekolah satu sekolah ini muridnya sangat banyak yang kedua itu sedem yang ketiga itu gak ada muridnya jadi kan ya menurut itu makanya gak adik gitu ya padahal sama kualitasnya gitu jadi untuk memeratakan itu juga dan untuk merubah mindset apa namanya masyarakat juga untuk memisahkan antara sekolah unggulan dan sekolah yang biasa padahal ya sekolah sama agungnya juga sama sama-sama belajar gitu bagaimana Bapak Yanji mungkin ada tambahan dari yang lain tambahan atau pertanyaan Pak Agung banyak-banyak-banyak tanya sebentar barangkali ada yang nambahin dulu dari yang lain enggak ada enggak ada saya tentang jurnasi sebenarnya kalau dari SD sebenarnya ini tidak terpengaruh yang paling terpengaruh adalah yang SMP dan SMA memang benar yang ini menekan itu untuk memeratakan tidak ada sekolah bulan dan tidak ada bisanya menghilangkan sekolah bulan atau mempunyai cuma kalau saya kembali lagi ke diri saya saya juga dalam arti yang sebenarnya tidak setuju 100% karena apa? di Indonesia belum mampu artinya belum siap ada satu kejadian misalkan dia tempatnya di satu daerah di daerah itu tidak ada sekolah segeri padahal anaknya pintar memprestasi cuma dia tidak punya biaya artinya orang tuanya memang terbatas dia harus sekolah ke swasta karena kalau di SMP itu dia adanya lupa ada batas maksimal jadi ada radiusnya jadi dia tidak bisa mendaftar ke sekolah negeri yang itu jauh dari rumahnya dan itu yang perlu dipikirkan oleh pemerintah makanya sistem Indonesia oke cuma harus ada apa namanya istilahnya hal-hal seperti itu itu untuk diantisipasi kalau menurut saya saya belum 700% karena kasihan karena kalau kita meratakan apalagi misalkan saya ya misalkan anak saya misalkan pintar mau kita ke sekolah yang misalkan dalam tanda putih teman-temannya nakal dan sebagainya itu perlu dipikirkan jadi itu memang belum matang sistem jurnasi itu memang belum matang makanya banyak yang protes adalah seperti itu jadi anaknya pintar cuma dia tidak bisa mendaftar ke sekolah negeri dia harus ke swasta padahal orang-orangnya memang tidak mampu nah itu seperti apa iya ya saya juga setuju dengan yang disabarkan oleh Pak dokter tercinta sebenarnya kan pemerintah juga selain dari zonasi biasanya juga dengan ranking Pak maaf Pak dengan ranking dan siswa kurang mampu biasanya selain dengan zonasi tidak akan terlalu jauh bisa dengan ranking jadi kalau yang ranking misalkan 1 sampai 10 itu bisa masuk atau dengan siswa kurang mampu biasanya disaring lagi seperti itu pemerintah cara alternatif lainnya supaya yang berprestasi juga bisa masuk ke sekolah umum caranya seperti itu itu juga malah menyebabkan praktek yang tidak baik artinya biar anak saya bisa masuk ke sekolah negeri favorit jadi anak saya saya didipkan kakaknya ke satu yang masuk misalkan saya tinggalnya di A di A itu tidak ada sekolah negeri jadi saya didipkan ke orang lain dengan bayang itu prakteknya misalnya di Jawa Tengah itu seperti itu jadi dia ditipkan anaknya di kakak orang lain dengan membayar yang menitipkan bukan tidak kakak ditip anaknya ke kakak yang bisa masuk ke zona itu kalau nanti sekolahnya kurang tetap kan yang ada di sini jadi membuat praktek praktek seperti itu malah tidak terjadi yang tadi seperti itu bahkan sampai buat zona kecerangan tidak yang positifnya mungkin yang dipaparkan sama dokter Irham kan yang negatifnya nah terus juga sekarang kan sedang berjalan masih uji coba jadi kalau misalkan baik mungkin diteruskan kalau tidak baik mungkin ada solusi lain ke depannya begini iya terima kasih bapak bagaimana pak bagaimana pak bagaimana pak bagaimana pak saya satu lagi pak aktual ini pak saya aktual ya pak ya jadi kalau untuk zonasi itu kan baru diterapkan tahun ini ya kalau masalah ya yang saya mau menyeroti untuk yang kurikulum KTSP ya karena gini kalau masalah kemarin saya baca di media online jadi media salgapan nasional juga itu katanya nilai UNBK pelajar menurun nah kemudian ada statement dari kepala dinas tersebut mungkin adanya penurunan nilai UNBK karena ujian tidak sebutkan tidak menjadi syarat kelulusan satu sekolah nah kira-kira dengan adanya penurunan nilai ini apakah menurunkan kualitas pendidikan di Indonesia kalau berapa baru kita berpikir tarik ke belakang seperti kita kan ketika kita pas lagi ujian nasional itu hidup matinya kita disitu dalam artian kita pertaruhkan semuanya disitu sehingga Pak Etos untuk belajarnya akan meningkat nah ketika program ini apa kurikulumnya dirubah menjadi seperti itu akhirnya sedikit ada kelambanan apakah itu di statement di surat kabar itu benar atau tidak saya kurang paham karena saya tidak fokus di pendidikan cuma karena tadi saya berasumsi karena keponakan saya sendiri ya saya punya keponakan termurnya SD kelas 6 kemudian pas kemarin itu saya coba latih latih untuk supaya Etos ini nya tinggi Etos belajarnya tinggi tapi jawabannya cuma satu ini bukan membuat kelulusan jadi saya tidak belajar sudah masuk zonasi tadi jadi itu menurunkan apa namanya menurunkan untuk pendidikan kita atau tidak seperti itu mau tangkapannya ya sebenarnya ya Pak ya kalau masalah kurikulum itu tidak semua sekolah itu menerangkan K13 bertahap di Indra Mayu saja tidak semua sekolah baik SD SNP maupun SNP itu sudah menerapkan K13 ada beberapa SD yang masih belum buktinya saja bulan kemarin untuk guru kelas 1 dan kelas berapa itu ada latihan K13 untuk masalah kurikulum kalau yang KTSP ataupun K13 itu sebenarnya tidak berpengaruh karena pemerintah itu sudah mengumumkan bahwa UMDK itu tidak dijadikan atuan sebagai apakah anak tersebut lulus atau tidak kalau itu diterapkan kan sayang sekolah 6 tahun atau 3 tahun belajar itu lulus atau tidak lulusnya ditentukan hanya 3 hari jadi kan merubahkan anak nah bagaimana cara untuk membuat mutu belajar mereka itu yang baik biasanya di setiap sekolah-sekolah itu sebelum UMDK itu mengadakan banyak kaya jantan lahan ya pember remedia dan sebagainya seperti itu kalau bisa ya bagaimana Pak Agung jadi kan gini itu belum menjawab kira-kira kalau dari pemerintahan memang seperti itu ya jadi untuk yang nilai UMDK tidak menjadi saat kelulusan memang itu faktanya nah sebagai tenaga pendidik apakah itu memang sudah keputusan yang terbaik karena ya misalnya kayak kita sendiri misalnya kapan kita tahu kemampuan kita saat diuji kan gitu lah ketika tidak ada ujian apakah kita nanti akan pembelajarannya itu akan maksimal seperti itu biasanya kami dari pendidik itu walaupun pemerintah tidak mematok ujian itu sebagai kelulusan biasanya setiap sekolah itu punya standar sendiri kalau diomongkan siswa nanti minat belajar mereka tidak ada lagi menurun mereka pikir ah ujian biarin nanti juga yang ujian gurunya kita kan tetap ajar lulus nah itu seperti itu tambahan kalau menurut saya mengenai kebijakan pemerintah untuk tidak menjadikan ujian nasional sebagai standar kelulusan itu sangat bijak karena saya berpikir kalau misalkan guru itu tahu proses mengajar kita selama 6 tahun sedangkan pemerintah hanya tahu hasil akhirnya saja saya pikir itu tidak adil untuk para sesuah seperti itu kalau misalkan jadi sebenarnya yang harus menentukan menurut saya itu adalah gurunya siswa itu layak untuk dilulusan atau tidak bukan pemerintah seperti itu terima kasih terima kasih bapakku terlalu lagi yang ingin ditanyakan cukup baik demikianlah presentasi yang dapat untuk satu sampaikan kurang lebih yang kami mohon maaf bila hitam bila dewa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih terima kasih terima kasih nanti saya terakhir ya terima kasih